Halo sakitarius, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, seperti apa November Anda? Baiklah, mari kita mulai. Untuk single, berpasangan, karir, dan keuangan. Untuk single. Wow, banyak hal baik, sepertinya akan hadir kepada Anda berbentuk apapun dan berasal dari manapun. Di mana di sini Anda single, tampaknya cukup stabil pula dalam situasi Anda. Beberapa dari Anda mungkin hanya terpikirkan untuk bagaimana mengembangkan keuangan, bisnis, karir Anda, dan atau diri Anda sendiri. Belajar lebih mungkin, kursus kah, sekolah lagi kah, atau apapun yang intinya adalah untuk mengembangkan diri Anda sendiri. Anda hanya terfokus di sini, pada kestabilan diri Anda, banyak dari Anda tidak terlalu memikirkan urusan cinta-cintaan. Walaupun kita akan membaca tentang keuangan tersendiri, buat di sini pun tampaknya semoga ada aliran keuangan yang cukup stabil atas Anda. Anda akan bertemu dengan banyak hal yang bernilai untuk hidup Anda. Dan semoga semuanya bersifat jangka panjang. Well of fortune, banyak keberuntungan, banyak kebahagiaan, bertemu orang baik, rejeki tidak terduga. Beberapa dari Anda mungkin akan melakukan perjalanan. Perjalanan di sini yang akan Anda lakukan ini tidak sia-sia. Artinya pun bisa menciptakan kestabilan untuk Anda di seberang sana. Perjalanan di sini mungkin merantau, belajar, bekerja, meraih cita-cita. Di sini Anda akan bertemu dengan apa yang sesuai dengan harapan Anda di seberang sana. Perjalanan yang Anda lakukan tidak sia-sia. Anda akan bertemu dengan apa-apa yang Anda harapkan. Semasa itu mungkin kalimat mudahnya. Tantangan pasti ada, buat di sini banyak keberuntungan. Karena banyak keberuntungan berpihak kepada Anda, maka tantangan-tantangan Anda ini akan bisa Anda lewati dengan mudah. Tantangan Anda tersebut bukan tantangan yang sulit untuk Anda lewati. Bisa Anda lewati dengan mudah semasam itu. Hidup tentu tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Tapi Anda bisa melewati ketidakmulusan tersebut. Semacam itu kah? Ini lebih kepada life Anda untuk para single yang semakin menempa diri Anda. Mungkin urusan cinta, urusan kesekian, semacam itu. Ada kemajuan dalam life Anda untuk Anda-Anda yang single. The sun di sini. Bahagialah, serialah, atau penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan untuk para single di bulan November. Wow, maiklah, kita berpindah untuk berpasangan. Beberapa dari Anda akan menikah di sini. Ada yang akan menikah mengadakan pesta-pesta di tempat, di gedung, atau di mana. Ada pula yang menikah bertamasya, menikah di atas kapal mungkin, atau intinya tidak di gedung, menikah dengan cara keliling dunia mungkin. Atau mungkin ada yang akan melakukan perjalanan bulan madu di sini, atau bertamasya dengan pasangan, intinya semacam itu. Pun di sini saya rasa, ada hubungan-hubungan yang naik kelas. Jika Anda sedang tidak baik-baik saja, sangat besar kemungkinan untuk bisa baik kembali. Ada kelahiran yang baik untuk beberapa dari Anda. Apalagi kah, ada yang memang sengaja melakukan perjalanan bersama untuk menghangatkan situasi, suasana hubungan, apakah semacam itu. 3 of cup, membuat ceria hubungan kembali dalam rangka men-sengaja hubungan supaya tidak bosan dengan rutinitas yang ada. Untuk Anda yang baik-baik saja, tampaknya memang cukup kuat hubungan Anda, Anda yang tidak baik-baik saja, di luar perselingkuhan, Anda akan besar kemungkinan bisa rukun lagi, seperti yang saya sampaikan. But di sini, tantangan berikutnya adalah, cerita berikutnya adalah untuk Anda-Anda yang bersentuhan dengan terpakti, pernah bersentuhan dengan terpakti, atau ada memang perselingkuhan di sini, yang pernah bersentuhan dengan cinta segitiga, perselingkuhan, ada ketaran, bisa terjadi lagi. Dan untuk Anda yang terikat dalam lingkaran cinta segitiga, sepertinya hubungan kalian semua semakin panas untuk bulan November, karena mungkin di sini, orang ketiga menaki janjinya, orang ketiga berani memunculkan dirinya di hadapan pasangannya yang sah. Orang ketiga yang lebih memiliki rasa percaya diri, karena mungkin mendapatkan pembelaan dari yang berselingkuh tersebut. Jadi, semoga Anda bisa memahami, Anda, pasangan Anda, dan orang ketiga. Orang ketiga berani pasangan Anda, berani menunjukkan dirinya kepada Anda, memamerkan dirinya kepada Anda, karena mendapatkan pembelaan dari pasangan Anda. Tampaknya ada yang akan berhadapan dengan situasi seperti itu. Orang ketiga, semakin mengukuhkan posisinya. Untuk Anda yang bersentuhan dengan cinta segitiga di sini. So, baiklah. Entah yang mana Anda dan congratulations untuk Anda yang seria di bulan November. Kita berpindah untuk urusan karir di sini. Wow, karir Anda. Ada orang tampaknya yang tidak menyukai kesuksesan Anda, sehingga berusaha menjatuhkan Anda dengan tidak sehat. Tampaknya semacam itu untuk beberapa dari Anda. Kita akan coba lihat sedikit lebih. Yang artinya boleh dibilang di sini, karir Anda cukup baik. Atau ada karir-karir yang meningkat. Dan tantangan untuk Anda akan mendapatkan gangguan dari orang-orang yang tidak menyukai peningkatan karir Anda tersebut. Ada kelimpahan untuk Anda. Karir Anda ada semakin meningkat, semakin stabil, dan itu membuat beberapa orang tidak menyukainya. Karir yang meningkat sesuai harapan sudah Anda angan-angankan selama ini. Sudah Anda cita-citakan selama ini. Anda sudah bekerja keras untuk mendapatkan itu, atau sampai pada posisi itu. Anda akan sampai. Beberapa dari Anda mungkin tinggal menunggu waktu saja untuk sampai ke sana. But di sini, judgment. So, walaupun ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan Anda, semoga mereka gagal dengan sendirinya. Mereka tidak berhasil menjatuhkan Anda, Anda dilindungi oleh semesta. Karena pencapaian yang Anda terima saat ini tentang karir Anda memang pure hasil kerja keras Anda. Dan kerja keras Anda tersebut mendapatkan support dari semesta. Maka, mereka-mereka yang ingin menghancurkan Anda sama dengan berhadapan dengan semesta. Semacam itu, untuk cerita lainnya. Dan ya, mereka tidak berhasil. Mereka bahkan bisa jadi mereka yang jatuh dengan sendirinya. Berusaha menjatuhkan Anda, mereka yang terbentur-bentur, atau mereka yang jatuh dengan sendirinya. Kita berpindah, untuk keuangan. Wow, baiklah. Mungkin di sini, untuk keuangan, jangan pelit terhadap diri Anda sendiri. Jadi, jika Anda menginginkan membeli apa? Ya, tentu semua disesuaikan dengan budget. But, intinya adalah, jangan pelit terhadap diri Anda sendiri. Berbahagatilah terhadap diri Anda sendiri. Entah, ini mungkin berhubungan dengan keuangan Anda. Ingin membeli sesuatu, Anda mencari, Anda berusaha menahan diri Anda untuk tidak membeli itu. Karena, entahlah alasan apapun yang membuat Anda menahan diri Anda, membeli apa yang Anda inginkan. Anda ingin membutuhkan, mungkin memang membutuhkan beberapa dari Anda sakit, membutuhkan perawatan medis. But, Anda mungkin, entah karena satu dan lain hal, alasan apapun itu, menahan diri Anda untuk berusaha menolong diri Anda dengan, apa ya, bagaimana mengatakannya. Anda membutuhkan dokter. But, Anda menahan diri Anda untuk berusaha menyembuhkan diri Anda sendiri. So, ini justru bisa membuat Anda semakin parah. Apakah semacam itu? Anda memang membutuhkan tenaga profesional. So, hal-hal ini yang saya maksudkan, jangan pelit terhadap diri Anda sendiri. Diri Anda penting, diri Anda berharga. Untuk orang-orang yang mencintai Anda, khususnya untuk diri Anda sendiri. So, bahagiakan diri Anda. Di sini memang untuk keuangan. Bahagiakan diri Anda dengan memenuhi apa yang Anda inginkan. Saya rasa di sini sebenarnya Anda mampu. Buat Anda yang menahan diri Anda sendiri untuk beberapa dari Anda. Uang mengalir, uang datang. Anda mengeluarkan satu, Anda akan menerima dua. Kembali dua. Anda mengeluarkan dua, untuk diri Anda, akan kembali empat. Anda mengeluarkan empat, akan kembali delapan. Mungkin, saya menggunakan biasaan semacam itu, semoga bisa memahami. Jadi, yang Anda keluarkan, kembali kepada Anda. Akan kembali kepada Anda dengan berbagai macam, dari berbagai sumber dan bentuknya. Anda mengeluarkan keuangan, bisa akan kembali bentuk keuangan atau bentuk lainnya. Anda akan bertemu dengan pekerjaan, misalnya, di mana akan menghasilkan yang lebih banyak daripada yang Anda keluarkan. Intinya adalah semacam itu. Seven of God. Anda akan bertemu dengan banyak pilihan, hal-hal baik berdatangan, untuk diri Anda, kesehatan Anda pulih, maka Anda akan bisa beraktifitas kembali, dengan ceria, memancarkan energi positif, akan mendatangkan energi positif. Hal-hal tidak terduga, the magician, keajaiban, keajaiban, semuanya sesuai harapan, dan lebih dari yang Anda keluarkan. Semacam itu. Ada kelimpahan, entah dari manapun asalnya, dan dari dalam bentuk B, dan dalam bentuk apapun itu. Untuk Anda. Night of God. Hal-hal baik akan datang kepada Anda. Love, life, dan karir, dan keuangan Anda. Di sini. Point of One. Pekerjaan-pekerjaan akan berdatangan, di mana menambah keuangan Anda. Anda akan ada kesibukan, untuk beberapa dari Anda di sini. Mungkin, untuk urusan pekerjaan, Anda akan semakin sibuk, dengan kegiatan Anda, tugas Anda, pekerjaan Anda, job Anda, pesanan Anda, untuk bulan November. Jaga baik-baik kesehatan mental dan fizik Anda, dan jangan pelit, beli vitamin, kah? Serupa lainnya. Ada seseorang yang sepertinya adik terhadap Anda di sini, terikat kepada Anda, terpesona kepada Anda, tidak bisa melupakan Anda, entah dalam case apa di sini. Intinya adalah orang tersebut tidak bisa melupakan Anda, terikat pada Anda. Atau di sini, beberapa dari Anda, mungkin terikat terhadap sesuatu. Sesuatu, situasi, seseorang yang bersifat tidak sehat. Mungkin, masukan untuk Anda adalah, lepaskan itu, putuskan itu, tinggalkan itu, waktunya untuk membuka lembaran baru, menutup buku itu, memutuskan itu, meninggalkan itu, membuka lembaran baru. Untuk beberapa dari Anda, terikat 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 terhadap sesuatu yang tidak sehat. Obat-obatan mungkin, atau orang-orang toksik mungkin, ikatan-ikatan toksik, situasi toksik. Tutup buku, buka lembaran baru. Hidup dengan cara yang lebih baik dan berkualitas. Hidupan, alam semesta memberikan support penuh tampaknya kepada Anda di bulan November, sehingga membuat Anda bertemu dengan hal-hal baik, penuh keceriaan, dan sesuai harapan, serta keajaiban. Wow, baiklah. Congratulations. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Thank you.